Wa maa umiru illa liya'budullaha mukhrisina lahuddin Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Afwan Pertanyaan saya, apa hukumnya mengikuti jalan astalah? Wajib, mengikuti jalan astalah itu wajib Jalan astalah maksudnya jalan Nabi SAW Dan para sohabatnya Hukumnya adalah wajib Karena kalau tidak mengikuti jalan mereka Diancam dengan neraka Ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa umatnya akan terpecah menjadi tujuh puluh Berapa? Tiga golongan Nabi bilang Semuanya di neraka kecuali satu Siapa cirinya? Tidak disebutkan orangnya Cirinya Karena ini terjadinya sampai hari kiamat Yang akan berjalan diatasnya Kata Nabi SAW Yang satu tadi itu yang tidak diancam dengan neraka Adalah siapa yang berada Di atas apa yang saya berada diatasnya Dan sohabatku Ketika dibilang di ancam antar neraka dan selamat Wajib hukumnya Mengikuti jalan salab Artinya jalan Pak Nabi dan para sohabat Itu hukumnya wajib Dan juga Nabi SAW bersabda yang menunjukkan wajibnya Alaikum bis sunnati Wa sunnati Al-kulafa'i rasyidin Al-mahdi'in Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku Sunnah Nabi itu jalan salab namanya Karena Nabi sendiri yang menamakan dirinya Kepada anaknya Saya adalah sebaik-baik salab untukmu Itu Nabi yang menamakannya Itu nama yang syari namanya Nama yang syari Iya Mengikuti jalan Nabi SAW Wajib Apa dalilnya diantaranya ini hadir Alaikum bis sunnati Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku Sunnah itu adalah jalan Dari Nabi SAW diantara makna umum Ia bukan sunnah lawan dari wajib Tapi sunnah disini adalah Apa yang Nabi SAW pegang dan sampaikan Dan sunnahnya Para kolifah yang diberikan petunjuk setelahku Demikian pula Sebelumnya lagi adalah firman Allah SWT Yang menunjukkan wajibnya kita berpegang Dengan apa yang dipegang oleh Nabi SAW Dan para sahabat Allah SWT Mengancam Orang-orang yang durhaka Dari jalan itu Kata Allah SWT Siapa yang durhaka kepada Rasul Tidak ikut jalan Nabi Jalan salat Jalan Nabi SAW Setelah jelas kepada yang petunjuk Udah ada Al-Quran Udah ada hadith Jelas Ini suhabat Dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman Orang-orang beriman disini maksudnya para suhabat Yang turun waktu itu Wahyu waktu itu di masa mereka Mengikuti selain jalan suhabat Kami arahkan dia ke mana saja dia mau Artinya terserah Kamu mau apa Ini bentuk ancaman di kehidupan dunia Karena di kehidupan dunia ini Kalau kita berpaling Allah akan berpaling dari kita Bagaimana firman Allah di ayat yang lain Setelah mereka berpaling Maka Allah palingkan hati mereka Ini di dunia Di akhirat Kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam Itu adalah sejelek-jelek tempat kembali Dengan dalil ini Wajib kita mengikuti salat Itu bukan pilihan Tapi itu adalah kewajiban Itu adalah Kewajiban Karena jalan salat Maksudnya adalah jalan Nabi SAW Dan para suhabatnya Wallahualam Berarti memang harga Betul Tidak bisa ditaruh Tidak bisa Karena tidak ada keselamatan Itu dengan mengikuti Jalan Nabi SAW Dan para suhabatnya Wallahualam Namaste Jangan lupa subscribe Like Dan share